Bagaimana cara kita tidak punya masalah dalam kehidupan? Ada sahabat bertanya pada saya Hidupan Mas Ferry ini enak banget, kayaknya nggak pernah ada masalah Mau tahu jawaban saya? Simak terus videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat, selamat berbahagia Barakallah berkah, berlimpah bahagia, damai, sejahtera lahir dan mati Untuk panjangan semua Tema kali ini tentang masalah kehidupan Apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita membicarakan bahwa semua ini adalah masalah Karena kita hanya sekedar menaruh masalah itu di dalam kepala Kita tidak pernah menikmati hidup Benarkah kita bermasalah dalam kehidupan kita atau itu hanya sekedar sudut pandang kita? Ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan masalah bagi manusia Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan masalah bagi manusia Yang diberikan semuanya adalah anugerah Allah sedang memberikan anugerah dalam kehidupan kita Masalah adalah persepsi yang ada di otak kita Masalah adalah persepsi yang ada di otak kita Kita sering sekali membicarakan aku mendapat masalah, aku mendapat ujian, aku mendapat cobaan semuanya hanya di otak kita Karena apa? Karena Anda bisa jadi membawa beban masa lalu Yang harusnya sudah selesai Kebencian Anda bawa terus-terusan Harusnya kan sudah selesai, kejadiannya sudah selesai Tetapi memorinya Anda bawa di masa sekarang Menderita Anda Kenapa Anda tidak maafkan saja, kenapa Anda tidak lepas saja Karena rumus dari bahagia adalah menikmati kondisi di sini saat ini kini Mustahil Anda bisa bahagia jika Anda masih saja membawa kebencian, kedengkian, amarah Kejadiannya sudah berlalu Ya lepaskan saja, hiduplah di masa saat ini Hiduplah di masa kini, nikmati Nikmati bunyi air yang mengalir Nikmati bunyi burung Nikmati pemandangan Nikmati anugerah yang sekarang diberikan Allah pada dirimu Masa depan belum terjadi Ya nikmati masa sekarang karena anugerah terbaik yang diberikan Allah pada diri kita adalah masa sekarang Kenapa kita berpikir nanti, 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 nikmati sekarang Anda tidak akan bisa tertawa lepas jika Anda tidak bisa menikmati sekarang Dan lucunya, nyatanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan Anda untuk menikmati masa sekarang dengan konsep sholat Di dalam sholat Anda diajarkan untuk jeda Untuk beristirahat sejenak As-sholat itu istirahat Sholat itu istirahat Kenapa Anda tidak jeda Kenapa Anda tidak istirahat Apa yang diistirahatkan? Pikiran kita Pikiran kita yang selalu loncat ke masa lalu Pikiran kita yang selalu loncat ke masa depan Diistirahatkan dengan sholat Ya As-sholat itu doaun Sholat itu doa Sholat itu berarti sarana berkomunikasi indah dan intens pada Allah Ini kan ada diajarkan, kita diajarkan untuk jeda, untuk menikmati hidup Kita menikmati kehidupan di dalam sholat Kita tersenyum lebar, mantap jiwa Kita menikmati momen terbaik yang ada dalam hidup kita Kapan? Sekarang juga Karena kita sejatinya terlatih Menderita Terlatih mengakses ketakutan, kekhawatiran, kecemasan Ya mustahil kita bahagia Segudang keinginanmu terpenuhi Jika Anda tidak terbiasa, terlatih, menikmati disini, saat ini, kini Menikmati momen Now Present moment Mustahil Anda bahagia Jadi masalah itu hanya konsep di dalam pikiran Anda Bahagia adalah level kesadaran Kapan Anda mau bahagia? Kapan kita mau bahagia? Kenapa harus menunggu nanti? Jika kita bisa bahagia sekarang juga Kenapa menunggu masalah selesai? Jika Anda hanya sekedar berjalan untuk keluar dari masalahmu Dan Anda mengamati masalahmu Setelah Anda amati masalahmu Serahkan penyelesaian persoalan kehidupan ini Pada Sang Maha Menyelesaikan Beres, lepas Harmonikan dirimu Dan tersenyumlah dengan lebar Hahaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakawa I love you all Namaste Na 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 Terima kasih.